Tanah kuno gurun terlarang Hanya dengan memandang dunia yang suram, perasaan tidak enak dan gelisah muncul dalam hati seseorang. Tanah yang tidak menyenangkan, Sifeng menatap tanah yang suram itu dan bergumam. Bahkan dia yang sudah terbiasa melihat hantu pun merasa gelisah. Tanah kuno gurun terlarang. Huoyu dan Tander Kirin juga menatap ke depan dan bergumam. Perasaan ngeri itu membuat mereka merasa murung dari lubuk hati mereka. Hanya memikirkan memasuki tempat seperti itu saja membuat mereka merasa tidak nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum mereka masuk, mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, seolah-olah ada makhluk misterius yang meniupkan udara dingin di belakang mereka. Namun, ketika mereka berbalik, tidak ada apa-apa. Tidak hanya Huoyu dan Tander Kirin, tetapi juga Sifeng merasakan hal yang sama. Bos, apakah kita benar-benar akan memasuki tanah yang tidak menyenangkan ini? Huoyu mengonfirmasi kepada Sifeng ketika dia melihat tanah yang tidak menyenangkan itu dengan matanya sendiri. Huoyu berpikir mungkin karena perasaan tidak nyaman di tempat yang menyeramkan ini, iblis itu mungkin tidak mau masuk. Setelah Huoyu menanyakan pertanyaan ini, bahkan Tander Kirin menatap Sifeng, menunggu jawabannya. Sifeng berkata dengan ekspresi penuh tekat, Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, sosok Sifeng menghilang dari sisi Huoyu dan Leilin dalam sekejap, dan dia melesat maju. Melihat Sifeng bergerak, Huoyu dan Tander Kirin menoleh bersamaan. Mereka saling memandang bersamaan, seolah-olah mereka memiliki pikiran telepati. Kemudian, sosok mereka melintas dan mengejar Sifeng. Pada saat ini, mereka berdua tidak punya pilihan lain. Sosok Sifeng bergerak cepat. Semakin dekat dia ke tempat yang suram dan tidak menyenangkan itu, semakin suram dan dingin yang dia rasakan, dan langit dan bumi menjadi semakin redup. Pada saat itu, sosok Sifeng memasuki tanah terlarang kuno yang tandus. Setelah Sifeng masuk, Huoyu dan Tander Kirin mengikutinya dari dekat. Lalu mereka bertiga terus bergerak maju dengan cepat. Daratan di bawah mereka masih berupa gurun tanpa batas. Medan di area ini tampak tidak berbeda dari gurun aslinya, tetapi langit menjadi semakin gelap saat mereka bergerak maju, dan suhu udara menurun drastis. Antara langit dan bumi, masih terdengar suara siulan dari waktu ke waktu. Sekarang terdengar seperti suara wanita menangis. Ketika angin berhenti, mereka akan merasakan dunia menjadi sangat sunyi, begitu sunyi hingga agak menyedihkan. Saat pertama kali memasuki tempat ini, saya merasa ada sesuatu yang mengawasi saya. Bagaimana denganmu? Tander Kirin, putra dewa petir, tiba-tiba berkata. Setelah mendengar kata-kata Tander Kirin, Sifeng dan Huoyu terhenti di udara. Melihat mereka berhenti, Tander Kirin juga berhenti. Mata Huoyu membelalak saat dia berkata, Sejak aku memasuki tempat ini, aku juga merasakan hal ini. Awalnya aku pikir itu hanya ilusi yang disebabkan oleh imajinasiku yang liar, tapi aku tidak menyangka kamu juga merasakan hal ini. Kemudian, Huoyu dan Tander Kirin menatap Sifeng secara bersamaan. Melihat mereka menatapnya, Sifeng berkata, Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Aku juga merasakan hal yang sama. Sifeng juga baru saja memasuki tanah kuno gurun terlarang ketika dia merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang. Namun, dia tidak menemukan apapun dengan kekuatan jiwanya yang tajam. Dia bahkan memindai bawah tanah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Perasaan ini serupa dengan apa yang dialami Sifeng ketika dia memasuki pemakaman Dewa Iblis. Saat itu, ketika dia dan si jubah hitam memasuki hutan suram di pemakaman Dewa Iblis, dia juga merasakan sepasang mata menatapnya dalam kegelapan, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaan benda itu. Namun saat itu, di samping perasaan aneh tersebut, muncul pula suara kematian yang mematikan. Kali ini, selain dipandangi dalam kegelapan, tidak ada suara aneh seperti itu. Kudengar ada seseorang yang pernah memasuki area terlarang ini sebelumnya. Situasinya mirip dengan kita. Begitu dia masuk, dia selalu merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang, kata Tandar Kirin saat ini. Mendengar kata-kata Tandar Kirin, Huoyu segera bertanya, apa yang terjadi padanya nanti? Apa yang dia temui di daerah terlarang ini? Tandar Kirin berkata, setelah itu, dia tidak pergi lebih jauh dan meninggalkan tanah kuno gurun terlarang. Namun, setelah dia pergi, perasaan itu tidak hilang. Kemanapun dia pergi, dia merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang. Lalu, tak lama kemudian, orang itu mulai kehilangan akal sehatnya. Tak lama kemudian, dia meninggal secara misterius. Ku dengar orang itu meninggal dengan sangat menyedihkan. Ini, mendengar perkataan Tandar Kirin, keadaan Huoyu menjadi semakin buruk. Meskipun rumor ini mirip dengan beberapa rumor yang pernah didengarnya sebelumnya, ini sejalan dengan pengalaman mereka saat ini. Pada saat ini, mereka juga merasakan sepasang mata menatap mereka dari belakang. Namun, ketika mereka berbalik, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, Sifeng berkata kepada Huoyu dan Tandar Kirin, baiklah, kalian berdua tidak perlu terlalu banyak berpikir. Nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Tidak peduli makhluk apapun yang menginginkan hidup kita, jika mereka ingin membunuh kita, kita akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Mendengar kata-kata Sifeng, Huoyu dan Tandar Kirin tampaknya tiba-tiba terinfeksi oleh keinginan Sifeng. Keinginan untuk maju dengan berani, membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya, bahkan membunuh para dewa. Kemudian Sifeng berkata, ayo, kita terus maju. Setelah berkata demikian, Sifeng dan dua orang lainnya berhenti di udara lalu bergerak lagi, menuju ke tanah suram tak berujung di hadapan mereka. Tanah kuno gurun terlarang, suatu tempat yang menyeramkan. Di luar tanah kuno gurun terlarang, sesosok tubuh putih melintas dan tiba. Sosok itu adalah tetua tertinggi gunung gue yang berambut putih, berjanggut putih, dan agung, Guki. Guki menatap daratan gelap di depannya dan berkata, bajingan kecil itu, apakah kamu yakin dia memasuki tempat ini? Tepat saat suara Guki jatuh, sebuah suara suram bergema di udara. Melapor kepada guru, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang itu memang telah memasuki tempat ini. Putra suci tanah suci berapi api, Huoyu, dan putra suci tanah suci ilahi guntur, Lei Kirin, ada bersamanya. Huoyu, Lei Kirin. Putra suci dari tanah suci berapi api, Huoyu, berada di padang belantara selatan. Konon katanya dia memang membantu bajingan kecil itu membunuh murid-murid gunung gue kita. Beberapa hari yang lalu, gunung gue kita mengirim orang ke tanah suci berapi api untuk meminta penjelasan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Siapa yang mengira kalau bocah dari tanah suci Dewa Petir itu juga mau jalan bareng bocah itu? Namun, ini juga aneh. Bukankah tanah suci Dewa Petir dan tanah suci api sudah berperang sejak zaman dahulu? Mengapa kedua putra kudus ini berjalan bersama-sama? Bajingan kecil itu benar-benar punya persona yang luar biasa. 1352 Gurun terlarang yang gelap dan dingin, Gurun Kuno Si Feng dan dua orang lainnya, yang sedang terbang di udara, tiba-tiba melihat sebuah pegunungan di depan mereka. Mereka tidak menyangka akan ada pegunungan seperti itu di gurun ini. Aku tidak menyangka ada pegunungan seperti itu di gurun kuno terlarang ini. Ini tidak pernah terdengar, kata Huoyu sambil melihat ke arah pegunungan. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Ekspresi Leilin tiba-tiba menjadi sangat serius saat dia berkata perlahan. Oh, Huoyu berkata lembut dan menatapnya. Pada saat ini, bahkan Si Feng menoleh untuk melihat tanda kirin. Si Feng juga sedikit penasaran tentang kemunculan tiba-tiba gunung seperti itu di gurun. Leilin, yang ekspresinya menjadi sangat serius, berkata perlahan, ada desas-desus bahwa pegunungan itu disebut pegunungan roh kematian. Kebanyakan orang yang memasuki tempat tak terduga ini tidak akan melihatnya. Kami bertiga sangat tidak beruntung karena mengalaminya hari ini. Pegunungan roh kematian, Huoyu menggumamkan nama ini. Di negeri yang tidak menyenangkan ini, hanya dengan menggumamkan empat kata ini, orang-orang merasa semakin tidak menyenangkan. Pegunungan roh kematian, bahkan Si Feng mulai melafalkan nama pegunungan itu. Leilin tidak melanjutkan bicaranya. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Lalu, dia berkata, seperti yang diharapkan. Ketika Leilin berkata, seperti yang diharapkan, Si Feng dan Huoyu segera merasakan ada yang tidak beres. Mereka menoleh dan melihat ke belakang pada saat yang sama. Eh, Huoyu berseru kaget. Awalnya, tanah di belakang mereka seharusnya berupa gurun tanpa batas. Namun, saat mereka menoleh, mereka melihat ada pula pegunungan di belakang mereka. Tidak hanya di belakang mereka, tetapi juga di kiri, kanan, dan depan mereka. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh pegunungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Huoyu terkejut lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa padang pasir di bawah mereka menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, padang pasir itu telah berubah menjadi daerah yang padat dengan bebatuan. Dalam sekejap, mereka tidak dapat lagi melihat jejak gurun apapun. Pada saat itu, mereka bertiga tiba-tiba berhenti. Mungkinkah kita telah memasuki susunan ilusi yang kuat? Tatapan Huoyu menyapu sekeliling saat dia berbicara lagi. Kemudian, ia merasakan sejenak. Meskipun gurun telah surut, perasaan di mata-mata dalam kegelapan masih belum hilang. Tampaknya keberadaan tak dikenal itu masih mengikuti mereka. Setelah mendengar perkataan Huoyu, Si Feng menganggup dan berkata, ini pasti susunan ilusi yang kuat. Pada saat ini, Si Feng tidak hanya mengamati sekelilingnya, tetapi dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sekelilingnya. Langit dan bumi berubah dalam sekejap. Jika bukan karena dia memasuki formasi ilusi milik orang lain, lalu apa lagi yang terjadi? Terutama saat dia melihat gurun di bawahnya telah berubah menjadi hamparan batu yang padat. Dikatakan bahwa ini bukanlah arah ilusi. Pada saat ini, Leilin, yang masih memiliki ekspresi serius, tiba-tiba berbicara. Kemudian, lanjutnya, dikatakan bahwa orang-orang yang melihat pegunungan kematian dibawa ke ruang lain oleh kekuatan misterius. Maka jiwamu akan hancur di sini. Jiwamu akan hancur di sini. Karena kamu tahu tentang rumor ini, maka seseorang pasti telah memasuki tempat ini dan pergi sebelum menyebarkan berita itu. Huoyu sangat tidak percaya dengan kata-kata Leilin. Tidak, tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setidaknya, aku belum pernah mendengarnya. Ekspresi Leilin masih serius saat dia berbicara dengan keseriusan dan kepastian yang tak tertandingi. Kemudian, dia bertanya balik pada Huoyu, jika kamu dan aku mati di pegunungan kematian ini, apakah menurutmu tidak akan ada yang tahu? Mendengar perkataan Leilin, Huoyu perlahan mengerti bahwa mereka berdua memiliki teknik rahasia yang dibuat oleh para tetua Tanah Suci. Jika mereka meninggal di sini, kejadian sebelum kematian mereka akan ditransmisikan kembali ke Tanah Suci. Kata-kata Leilin berarti bahwa mereka yang telah memasuki pegunungan kematian sebelumnya memiliki teknik rahasia yang dibuat oleh para tetua. Rumor yang terjadi di sini tersebar setelah orang-orang itu meninggal. Tandar Kirin berkata, bertahun-tahun yang lalu, seorang jenius dari Tanah Suci Dewa Petir, seorang jenius dari Klan Jiang, Putri Suci Istana Bunga Persik, dan beberapa jenius lain dari berbagai vaksi memasuki tanah terlarang kuno yang tandus untuk menjelajah. Pada akhirnya, mereka semua memasuki pegunungan roh kematian. Lalu, semua orang ini meninggal di pegunungan kematian. Huoyu bertanya dengan Ngeri. Dia belum pernah mendengar rahasia ini. Leilin mengangguk ke Huoyu dan berkata, Dari gambar yang dikirim kembali ke pasukan utama, kami tidak melihat mereka diserang oleh makhluk apapun. Namun, mereka semua berlari menyelamatkan diri dengan ketakutan yang amat sangat di wajah mereka. Kemudian, satu persatu, mereka dibunuh oleh makhluk tak kasat mata itu. Beberapa dipotong-potong, dan beberapa dipenggal. Bagaimanapun, semua kematian mereka sangat menyedihkan. Ini, pegunungan kematian. Tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan pegunungan kematian hidup-hidup. Mendengar perkataan Leilin, Huoyu merasa merinding di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa lebih buruk. Kemudian, dia menatap Si Feng dan berkata, Diam-diam, Setan ini. Dia mencari kematiannya sendiri. Dari semua tempat, dia hanya harus memasuki gurun kuno-gurun terlarang untuk mencari kegembiraan. Ayo pergi, mari kita ke depan dan melihatnya. Si Feng juga mendengar perkataan Leilin. Namun, dia tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar perkataan Leilin yang mengerikan itu. Namun, Si Feng kemudian berkata lagi, Ben Sao, aku ingin melihat apakah ada orang yang memasuki pegunungan kematian yang akan mati. Setelah mengatakan itu, sosok Si Feng melesat ke arah pegunungan di depan mereka. Melihat sosok yang menghilang dengan cepat, Huoyu menoleh untuk melihat Leilin dan berkata sambil tersenyum masam, Aku tidak menyangka bahwa kau dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh sejak lahir. Sekarang, kita akan mati bersama di sini. Sepertinya ini adalah takdir. Dari mana orang ini berasal? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di benua Tianheng sebelumnya? Leilin menatap sosok yang menghilang dengan cepat dan bertanya kepada Huoyu. Ayo kita kejar dia. Aku akan menceritakannya perlahan-lahan di jalan. Ini benar-benar iblis. Jika kamu tidak ingin menderita lagi, maka jujurlah. Huh. Pada akhirnya, Huoyu menghela nafas panjang. Kemudian, sosoknya mulai berkelebat, berubah menjadi api dan melesat maju. Ayo pergi. Mendesah. Saat memikirkan memasuki pegunungan kematian, Leilin juga menghela nafas dan berubah menjadi petir ungu untuk mengikuti Huoyu. 1353. Sifeng dan yang lainnya memasuki pegunungan roh patah secara tidak dapat dijelaskan. Sifeng bergerak cepat menuju pegunungan di depannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Ketika Sifeng mendekati pegunungan di depannya, dia terbang ke udara dan ingin mencapai puncak gunung. Akan tetapi, saat dia melayang ke udara, barisan pegunungan itu pun tiba-tiba terangkat. Saat Sifeng terbang ke udara, pegunungan itu menghalangi jalannya. Pegunungan itu terus mengjulang tinggi seolah-olah tak berujung. Ketika sosok Sifeng berhenti, gunung itu pun berhenti bergerak. Gunung macam apa ini? Sifeng bergumam sambil menatap jajaran gunung aneh di depannya. Pada saat itu, ia melihat barisan pegunungan itu tiba-tiba mulai mengjulang lagi. Huoyu dan Leilin tiba. Mereka telah melihat Sifeng dan gunung aneh itu dari jauh. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di atas Sifeng, mereka juga naik ke udara. Kemudian, mereka melihat gunung itu mengjulang lagi dan lagi, menghalangi jalan mereka. Sepertinya kita hanya bisa memasuki gunung ini, gunung roh yang patah. Sifeng berkata kepada Huoyu dan Leilin, yang berada di atasnya, sambil melihat ke arah gunung yang masih mengjulang. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, keduanya tiba-tiba berhenti. Ya, Leilin mengangguk menanggapi Sifeng. Ayo pergi. Kemudian, Sifeng dan dua orang lainnya melesat lagi. Dengan kecepatan mereka, mereka dengan cepat melesat ke gunung Breaking Spirit. Pegunungan Broken Spirit pasti akan menghancurkan jiwa seseorang. Di tanah terlarang Gurun Tandus, karena masuknya pemuda mengerikan, semua kekuatan besar dan ahli juga memasuki tanah terlarang yang legendaris. Yang disebut tanah terlarang hanya untuk yang lemah. Bagi para ahli, mereka akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Terlebih lagi, ketika kekuatan besar mengetahui bahwa orang itu adalah pemuda pembawa peti mati yang telah menghancurkan salah satu tangan Hanwei di Sautaran Wastelen, mereka sudah mengeluarkan kartu truf mereka. Sama seperti ketika Guki mengetahui bahwa Hanwei telah membawa artefak suci klan Han demi balas dendam. Mereka bersumpah untuk menghancurkan orang yang telah membunuh Sun Rui. Hati-hati. Saat Sifeng dan dua orang lainnya memasuki hutan di puncak gunung, Sifeng segera meneriakkan peringatan kepada Firi Desiree dan Tander Kirin. Ketika Fire Desiree dan Tander Kirin mendengar teriakan Sifeng, meskipun mereka bereaksi, mereka masih tidak tahu dari mana datangnya krisis itu. Pada saat ini, terdengar ledakan keras. Petir hitam tiba-tiba meletus dari tubuh Sifeng dan menyebar ke segala arah. Bahkan Huoyu dan Tander Kirin pun terlindungi oleh petir hitam itu. Lalu dia berkata, Eeeh! 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 Serangkaian teriakan memilukan terdengar. Hem! Hem! Mendengar suara tangisan yang memilukan itu, Huoyu dan Tander Kirin menyadari bahwa mereka telah diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Untungnya, orang itu telah melepaskan petir yang dahsyat untuk melindungi tubuh mereka. Tapi apa sebenarnya itu? Mengapa mereka tidak dapat melihatnya, tetapi orang ini bisa? Bahkan jika mereka melihat ke arah teriakan aneh itu, mereka tidak akan dapat melihatnya. Eeeh! Eeeh! Ih! Ih! Serangkaian tangisan memilukan terdengar. Seolah-olah makhluk tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya menderita di bawah kekuatan petir gelap. Sebenarnya, mereka bukanlah makhluk tak kasat mata. Bagi yang lain, mereka mungkin makhluk tak kasat mata, tetapi bagi persepsi jiwa Sifeng, apa yang dilihatnya adalah makhluk yang sangat kecil. Mereka begitu kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Berdasarkan persepsi jiwa Sifeng, makhluk-makhluk itu berwarna hitam, memiliki empat anggota tubuh, tampak ganas, dan mulut mereka penuh dengan taring tajam. Mereka tampak seperti roh jahat. Ih! 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 Teriakan memilukan dan mengerikan terus terdengar. Jumlah monster tampaknya tak terbatas, dan mustahil untuk mendeteksi mereka. Faktanya, ketika gelombang monster menerjang keluar, persepsi jiwa Sifeng merasa mereka bagaikan lautan yang tak berujung. Sifeng tidak tahu seberapa dekat monster-monster ini, tetapi pertahanan mereka sangat rendah. Petir gelap milik Sifeng sudah cukup untuk menghadapi monster-monster ini. Monster macam apa ini? Mungkinkah putra suci sebelumnya dari tanah suci dewa petir kita dan para jenius dari pasukan lain terbunuh oleh makhluk-makhluk ini? Tanya Tander Kirin. Harus, sebaiknya begitu, kata Huo Yu. Ia sangat berharap bahwa itu adalah monster-monster itu. Jika memang monster-monster itu, iblis itu akan dapat mengetahui keberadaan mereka dan mereka tidak akan mengalami tragedi yang sama seperti orang-orang itu sebelumnya. Secara bertahap, tangisan memilukan itu menghilang. Pada akhirnya, tangisan aneh itu juga berhenti, dan dunia kembali sunyi. Kemudian, Sifeng menarik petir iblis gelap yang telah menyebar untuk melindungi mereka bertiga kembali ke tubuhnya. Bos, bagaimana? Huo Yu segera bertanya pada Sifeng setelah petir setan hitam menghilang. Sifeng berkata, sepertinya monster-monster ini tidak dapat menembus petir gelap kita, jadi mereka mundur. Monster macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Tanya Tander Kirin. Monster-monster ini sangat kecil, sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jika bukan karena kekuatan jiwa Ben Sao yang kuat, kita mungkin telah tersapu oleh mereka sekarang, jawab Sifeng. Kemudian dia berkata, pegunungan kematian ini sungguh tidak sederhana. Kita baru saja masuk, dan kita sudah diserang oleh monster-monster aneh ini. Kita harus berhati-hati. Oke. Oke. Mendengar kata-kata Sifeng, Huo Yu dan Tander Kirin menganggup dengan sungguh-sungguh pada saat yang sama. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan fluktuasi yang datang dari cincin penyimpanannya. Sifeng membalik tangan kanannya, dan tiba-tiba, sebuah token berwarna biru langit muncul di telapak tangannya. Token itu bergetar sedikit di tangan Sifeng. Token biru langit ini diberikan kepadanya oleh pandai besi ilahi keluarga Jiang, Jiang Ning, saat mereka berpisah di Gurun Tandus. Merasakan fluktuasi yang berasal dari token tersebut, Sifeng memindai token tersebut dengan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, sebuah pesan memasuki pikiran Sifeng. Jiang Ning menerima berita bahwa Gunung Gue, Sekte Matahari, Sekte Bulan, Sekte Cahaya Bintang, Keluarga Wang, dan keluarga Han semuanya telah memasuki Gurun Pagoda Langit untuk membunuhmu. Anda harus berhati-hati. Kamu, Sifeng, telah memprovokasi begitu banyak kekuatan besar sendirian. Kamu memang monster. Jika berita itu tidak diblokir, benua Gurun akan kacau balau. 1354 Ha ha, ha ha ha. Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap token biru di tangannya. Tiba-tiba, dia terkekeh. Ada apa, bos? Huoyu bertanya ketika dia melihat Sifeng tertawa. Leilin juga menatap Sifeng, bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Sejak Leilin memasuki pegunungan Brea King Sol, wajahnya tampak serius dan waspada. Meskipun berada di tempat yang berbahaya, orang ini masih bisa tertawa. Sifeng menjawab, Ben Sao baru saja menerima berita bahwa Gunung Gue, Sekte Matahari, Sekte Bulan, Sekte Cahaya Bintang, Keluarga Han, dan Keluarga Wang telah memasuki Gurun Pagoda Langit untuk membunuh Ben Sao. Ha ha ha. Pada saat ini, Sifeng akhirnya mengerti dari mana datangnya kegelisahan yang muncul di hatinya. Ternyata banyak kekuatan besar yang bersatu untuk membunuhnya. Mereka sangat menghormatinya. Dan kali ini, mungkin ada lebih dari satu atau dua kekuatan besar. Setidaknya, jika lelaki tua dari keluarga Han datang mencarinya lagi, dia pasti mempunyai cara yang ampuh. Tetapi ketika itu digurun es dan salju, Sifeng telah menggunakan peti mati untuk menghancurkan salah satu tangannya. Hanya Sifeng dan Huoyu yang tahu bahwa peti mati itu telah melarikan diri dari ruang gelap. Gunung Gue, Sekte Matahari, Sekte Bulan, Leilin menggumamkan kekuatan-kekuatan ini dan diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak kekuatan kuat akan bergandengan tangan untuk membunuh orang ini. Perbuatan keji macam apa yang telah dilakukan orang ini? Bos, bagaimana kamu bisa menyinggung begitu banyak kekuatan lagi? Huoyu tahu tentang kebencian antara Gunung Gue dan keluarga Han, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Wang dan tiga Sekte Ilahi juga akan ikut bergabung. Tampaknya iblis ini tidak akan menyerah sampai dia menjungkir balikan benua gurun. Faktanya, jika situasi Huoyu dan Leilin diketahui oleh tanah suci mereka, tanah suci api dan tanah suci dewa petir pasti akan bergandengan tangan untuk membunuh Sifeng. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua Wastelen bagi begitu banyak kekuatan untuk membunuh seorang pemuda alam demigod bintang 4. Di sisi lain, Sifeng masih mempertahankan ekspresi tenang. Setelah mengetahui bahwa begitu banyak kekuatan telah memasuki gurun menara langit untuknya, dia merasa jauh lebih tenang. Kadangkala, bahaya yang tidak diketahui itulah yang paling membuat orang khawatir. Karena mereka telah memasuki pagoda langit yang sunyi, apakah mereka akan memasuki tanah terlarang kuno yang sunyi karena aku? Sifeng bergumam. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Kemudian, Sifeng berbicara lagi. Ia berkata kepada Leilin dan Huoyu, Ayo pergi. Mari kita lihat apa sebenarnya yang ada di pegunungan roh kematian ini. Sekarang, Sifeng merasa bahwa itu mungkin keputusan yang tepat untuk memasuki tanah kuno gurun terlarang. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar. Saat itu, jika dia terus bergerak maju di gurun pagoda langit, jika dia ditemukan oleh orang-orang itu, tidak akan ada jalan keluar, dan dia akan mati. Kekuatan seorang ahli alam demigot bintang sembilan mungkin merupakan sesuatu yang bahkan sumber segala sesuatu tidak dapat menandinginya. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Sui Xiao, sumber segala sesuatu terpaksa mundur karena jurus pamungkas Sui Xiao. Jurus Sui Xiao itu mungkin hanya berada di puncak alam demigot bintang delapan. Masih sedikit jauh dari ahli alam demigot bintang sembilan. Setelah suara Sifeng terdengar, mereka bertiga mulai berjalan di hutan liar gunung roh kematian. Namun, tentu saja, kekuatan jiwa Sifeng menyebar ke segala arah lagi. Dia selalu waspada terhadap kemungkinan bahaya. Sifeng mulai berpikir dalam benaknya. Apakah akan ada petualangan tak terduga di tempat berbahaya seperti itu? Petualangan untuk menjadi lebih kuat, tentu saja ini adalah apa yang telah lama ia dambakan. Kemudian, mereka bertiga berjalan semakin cepat. Ketika mereka tidak menemukan makhluk misterius lainnya, mereka perlahan mulai berjalan melalui hutan. Namun, setelah mengalami serangan monster tak terlihat, Huoyu dan Leilin tidak berani berada terlalu jauh dari Sifeng. Meskipun mereka telah memasuki hutan, mereka tidak mengabaikan satu hal. Perasaan diawasi dari belakang tidak hilang. Sebaliknya, perasaan itu menjadi semakin intens. Gunung Roh Kematian Apakah ini Gunung Roh Kematian yang legendaris? Bajingan kecil itu telah memasuki tanah terlarang di gurun kuno yang tandus. Tapi siapa yang tahu apakah dia telah memasuki Gunung Roh Kematian atau tidak? Ayo kita pergi dan lihat dulu. Apa istimewanya tempat legendaris ini? Gunung Roh Kematian pasti akan menghancurkan jiwa seseorang. Aku ingin melihat apakah gunung itu dapat menghancurkan jiwaku di sini. Hahaha, Gunung Roh Kematian. Saya ingin melihat apakah itu dapat bersaing dengan artefak ilahi keluarga Han. Legenda mengatakan bahwa sangat sedikit orang yang akan menemui Gunung Roh Kematian. Kali ini, mereka yang telah memasuki tanah terlarang gurun kuno yang tandus semuanya telah memasuki tempat legendaris ini. Tempat yang sunyi ini tiba-tiba menjadi sangat ramai. Lalu, banyak sosok melintas menuju puncak gunung di depan mereka. Hem, si Feng, yang sedang berjalan cepat melewati hutan di depannya, tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, dia menoleh dan melihat kekejauhan di belakangnya. Tiba-tiba, perasaan gelisah yang kuat muncul di hati si Feng. Ini tidak bagus. Si Feng bergumam. Kemudian, dia menoleh dan berkata diam-diam, mungkinkah orang-orang itu benar-benar telah memasuki tempat ini? Memikirkan hal ini, si Feng segera berteriak kepada Huoyu dan Tander Kirin, cepat. Mendengar perkataan si Feng, Huoyu dan Tander Kirin tidak berani ragu. Mereka berubah menjadi api dan kilat dan bergerak cepat melewati hutan. Seolah-olah mereka bergerak dengan kecepatan cahaya. Gunung gue, sekte matahari. Huh, memikirkan kekuatan besar ini, si Feng mendengus dingin. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa hidup damai jika dia tidak melenyapkan kekuatan ini. Pada saat ini, si Feng mengepalkan tinjunya dan berkata diam-diam, tunggu saja Ben Sao. Hari ini, kamu datang ke sini untuk membunuh Ben Sao. Suatu hari, Ben Sao akan menemukanmu dan melenyapkanmu satu persatu. Kekuatan-kekuatan ini harus disingkirkan. Bahkan jika dia telah membunuh saintes dari gunung gue, pasti akan ada saintes baru dari gunung gue. Pasti akan ada aliran ahli yang tak ada habisnya dari gunung gue yang mencarinya untuk membunuhnya. Hmm, apa itu? Tiba-tiba, si Feng melihat benda setengah transparan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Benda itu secepat kilat, dan bentuknya seperti sambaran petir seukuran lengan. Jika bukan karena kekuatan jiwa si Feng yang sensitif, dia tidak akan menyadari warna makhluk misterius itu. Setidaknya, Huoyu dan Tander Kirin tidak menyadari bahwa ada makhluk misterius yang sedang mendekati mereka dengan cepat. 1355 Sosok si Feng masih melesat maju. Pedang petir haus darah di tangannya menebas makhluk tembus pandang itu. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan melengking yang terdengar seperti, manusia. Kemudian, makhluk itu ditebas menjadi beberapa bagian oleh pedang petir haus darah milik si Feng. Siapa itu? Mendengar teriakan aneh itu, Huoyu dan Tander Kirin menyadari bahwa ada manusia lain. Itu bukan manusia, itu makhluk yang aneh, jawab si Feng. Namun, pada saat berikutnya, si Feng berteriak pada mereka berdua, bersiap untuk pertempuran. Seketika, si Feng merasakan makhluk-makhluk tembus pandang itu muncul dari segala arah dan menyerbu ke arah mereka bertiga. Apa-apaan ini, saat itulah Huoyu dan Tander Kirin melihat makhluk tembus pandang yang tampak seperti cahaya yang berkedip-kedip. Segera setelah itu, serangkaian suara yang terdengar seperti, manusia, terdengar dari segala arah. Suara-suara itu berceloteh tanpa henti, dan sangat mengganggu untuk didengar. Sialan, monster macam apa ini? Huoyu mengumpat. Serang bersama dan bunuh mereka secepat mungkin. Si Feng memerintahkan Huoyu dan Tander Kirin. Pada saat ini, merupakan saat yang krusial bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Perasaan tidak enak yang muncul dalam benaknya adalah karena ia menduga bahwa orang-orang dari pasukan besar yang mengejarnya telah memasuki pegunungan jiwa kematian. Di bawah komando Si Feng, Huoyu segera meletus dengan kobaran api yang berkobar. Kobaran api itu melonjak. Tander Kirin mengeluarkan petir ungu yang ganas. Dark Demonic Thunder milik Si Feng juga keluar dari tubuhnya. Gelombang energi ganas menyapu ke segala arah. Makhluk-makhluk tembus pandang itu langsung dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat itu, dan serangkaian teriakan melengking yang terdengar seperti, manusia, pun terdengar. Ayo maju! Si Feng memberi perintah lagi. Ketiganya membawa energi kekerasan Si Feng dan bergerak maju dengan cepat. Saat mereka bergerak, mereka menghancurkan makhluk tembus pandang yang padat dan misterius itu. Tak lama kemudian, Si Feng dan dua orang lainnya telah melesatkan jalan ke depan dengan energi dahsyat mereka. Oke. Tiba-tiba, Si Feng, dengan telinganya yang tajam, mendengar gema, hem, yang lama dan kuat dari jauh di belakangnya. Benar saja, seorang lelaki tua telah memasuki area ini dan berada tidak jauh dari Bensao, gumam Si Feng dalam hati. Setelah itu, mereka bertiga menghilang dari hutan dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh berwarna putih muncul di hutan tempat Si Feng dan dua orang lainnya berada. Ia mengenakan jubah putih dan memiliki rambut putih serta janggut putih. Ia adalah tetua agung gunung gue, Ki Kuno. Ekspresi Guki serius dan perkasa. Dia menyapu pandangannya ke seluruh area dan melihat jejak pertempuran. Matanya sedikit menyipit saat dia bergumam, sepertinya bajingan kecil itu juga telah memasuki pegunungan kematian ini. Bagus, sangat bagus. Hah, apa-apaan ini? Guki tiba-tiba melihat monster-monster menyerupai kilat yang tembus pandang muncul dari segala arah dan menyerbu ke arahnya. Hem, Ki Kuno mendengus dingin. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat keluar dari jubah putih Ki Kuno dan beriak ke segala arah seperti gelombang air. Ah, 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 ah. Setelah itu, gelombang demi gelombang jeritan kesakitan yang pekat dan melengking seperti manusia bergemata henti-hentinya, dan itu merupakan hamparan jeritan yang riuh, kacau, dan melengking yang menusuk telinga. Di bawah kekuatan takasat mata Guki, makhluk-makhluk bagaikan kilat tembus pandang yang menyerbu dari segala arah semuanya hancur, tidak ada satupun yang tersisa hidup. Seorang ahli dewa bintang sembilan benar-benar mengerikan hanya dengan satu gerakan. Setelah membunuh semua monster misterius itu, Anshen Ki mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke arah Si Feng dan dua orang lainnya yang telah pergi. Kemudian, sosok putih itu melintas dan menghilang ke dalam hutan. Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Sementara Si Feng dan dua orang lainnya masih bergerak cepat, sebuah suara tua dan perkasa tiba-tiba terdengar dari belakang Si Feng dan dua orang lainnya. Seorang lelaki tua telah menyusul. Mendengar suara itu, wajah Si Feng menjadi gelap. Aku punya sedikit kesan tentang suara ini. Kurasa aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, Gumam Huoyu setelah mendengar suara itu. Bukankah ini suara lelaki tua kikuno dari Gunung Gue, salah satu tetua agung Gunung Gue, Tandar Kirin sudah mengenali pemilik suara itu. Kemudian dia berkata, sepertinya anak ini tidak sedang membual tadi. Baginya, pasukan itu benar-benar memasuki Gurun Terlarang Kuno dan Pegunungan Jiwa Kematian. Namun bagi saya, ini adalah hal yang baik. Tandar Kirin sekarang berada di bawah kendali Si Feng. Sekarang pasukan itu telah berhadapan dengan Si Feng, setelah mereka membunuh Si Feng, Tandar Kirin akan mendapatkan kembali kebebasannya. Terlebih lagi, dengan ahli yang tak tertandingi seperti Kikuno memasuki Pegunungan Jiwa Kematian, dia juga bisa mengikuti senior dari Pegunungan Gue ini dan berjalan keluar dari Pegunungan Jiwa Kematian bersamanya. Benar, itu situa Bang Kaki Kuno. Pada saat ini, Huoyu juga mengenali suara tadi. Kemudian, dia mulai merencanakan sesuatu dalam benaknya. Hanya alis Si Feng yang berkerut erat, dan wajahnya menjadi semakin serius. Pada saat ini, pikiran Si Feng tiba-tiba bergerak. Di belakangnya, tubuh Huoyu dan Tandar Kirin bersinar dengan cahaya merah darah. Dalam sekejap, keduanya tersedot ke dalam ruang bloodstone tablet oleh Si Feng. Kemudian, Si Feng langsung melaju dan bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Namun, sesaat kemudian, suara dingin tetua agung Kikuno terdengar lagi. Huff, bajingan kecil, aku di sini dan kau masih mau lari. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Kali ini, nada bicara Kikuno penuh dengan penghinaan dan ejekan, seolah-olah dia tidak takut Si Feng lepas dari genggamannya. Huff, bajingan tua, kejar Ben Sao kalau kau berani. Apa yang sedang kamu bicarakan? Si Feng, yang bergerak cepat, berteriak dingin. Suaranya bergema di antara langit dan bumi. Wah, apakah kamu ingat aku? Aku kembali untukmu. Pada saat ini, suara perkasa lainnya terdengar dari belakang Si Feng. Dengan ingatan Si Feng, dia dengan cepat mengenali suara itu. Kemudian, Si Feng berteriak lagi, bajingan tua Han Wei, kau telah dikalahkan. Beraninya kau kembali untuk menyelamatkan tuan muda. Apakah kau lupa bagaimana dia menjadi lumpuh? Ketika Si Feng selesai berbicara, tiba-tiba, terdengar suara geraman yang keras dan marah. Huff, 1356. Pegunungan kematian. Si Feng berlari secepat yang ia bisa di dalam hutan. Ia merasakan aura pembunuh yang kuat di belakangnya. Aura pembunuh itu sepertinya berasal dari bajingan tua itu, Han Wei. Bajingan tua itu pasti ingin sekali menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup. Kemudian, raungan marahan Wei datang dari belakangnya. Huff. Bajingan kecil, jangan lari kalau berani. Berhenti di situ. Bukankah kamu sangat sombong dan biadab? Huff. Sementara itu, Si Feng juga mendengus dingin. Kemudian, dia berteriak dengan nada menghina. Dasar bajingan tua, berhentilah bicara omong kosong. Kalau berani, tunggu sampai kalian berhasil mengejar Ben Sao. Bajingan kecil, jika aku berhasil menyusulmu, hal pertama yang akan kulakukan adalah mematahkan kakimu. Guki, tetua tertinggi gunung gue, berkata. Huff. Si Feng mendengus dingin lagi dan membalas. Bajingan tua, ayo kita kejar Ben Sao dulu. Mari kita lihat siapa yang akan mematahkan kaki siapa saat kamu berhasil menangkapnya. Bajingan tua, kau hanya tahu bicara omong kosong. Kemudian, suara Guki terdengar lagi. Bagus. Bajingan kecil, tunggu saja. Kemudian, Si Feng merasakan beberapa aura yang lebih kuat muncul di kejauhan di belakangnya. Tampaknya ada musuh yang lebih kuat yang mengejarnya. Aku tidak bisa terus berlari seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Si Feng berpura-pura berani, dia semakin cemas. Jika dia terus berlari seperti ini, cepat atau lambat dia akan disalip oleh bajingan-bajingan tua itu. Dengan begitu banyak bajingan tua di sekitarnya, satu-satunya kartu trufnya, sumber semua makhluk hidup, tidak dapat diandalkan. Saya harus memikirkan caranya sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan mati. Si Feng berpikir dalam hati. Namun saat ini, dia tidak dapat memikirkan cara lain untuk melawan para ahli yang kuat itu. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Apakah Ben Sao benar-benar akan mati di Pegunungan Kematian hari ini? Akankah Pegunungan Kematian benar-benar menghancurkan jiwa? Mengapa aku tidak menghancurkan jiwa para bajingan tua itu? Tidak, tidak. Ben Sao tidak boleh mati. Teruslah hidup. Ben Sao harus terus hidup. Ben Sao belum mencapai puncak seni bela diri. Ben Sao belum kembali ke benua Hang Surgawiku. Dia belum membunuh semua kaisar bela diri sampah itu. Dia belum menghancurkan keluarga Ling. Dia belum menyelamatkan Ling Erku. Dia belum kembali untuk mencarinya. Ben Sao, kamu masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Ben Sao tidak bisa mati. Kamu tidak harus mati. Si Feng mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, keinginan untuk hidup terasa sangat kuat. Sosok Si Feng masih bergerak cepat melewati hutan. Pada saat ini, Si Feng hendak meninggalkan hutan. Tiba-tiba, Si Feng melihat sebuah bangunan hitam besar di kejauhan, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Bangunan hitam itu seperti wajah binatang buas hitam misterius. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan dua baris gigi yang sangat tajam, yang seperti pisau hitam tajam. Di dalam mulut, ada dua pintu hitam pekat. Tidak diketahui dari bahan apa pintu itu dibuat, tetapi pintu itu tertutup rapat. Kedua pintu itu diukir dengan pola hitam pekat dan misterius. Hanya dengan melihat bangunan hitam itu, Si Feng merasakan aura yang sangat ganas. Seperti binatang buas yang sedang tidur. Di tempat berbahaya seperti pegunungan kematian, kemunculan bangunan aneh dan ganas seperti itu tentu saja memberi orang firasat buruk. Haruskah aku masuk atau tidak? Melihat bangunan hitam yang besar dan ganas itu, Si Feng ragu-ragu dalam hatinya. Bangunan hitam itu jelas bukan tempat yang baik. Namun tak lama kemudian, Si Feng mengambil keputusan dan berkata pada dirinya sendiri, ayo masuk dan lihat. Tubuh Ben Sao kuat, dia mungkin tidak akan mati di sana. Kemungkinan besar ada bahaya besar di gedung hitam itu. Namun, dalam situasi Si Feng saat ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia masuk. Namun, jika dia tidak masuk dan dikejar oleh orang-orang tua itu, cepat atau lambat mereka akan menyusulnya. Kalau dia jatuh ke tangan orang-orang tua itu, kalau dia tidak menghancurkan dirinya sendiri, dan tiannya akan hancur, dan dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Si Feng semakin dekat ke gedung hitam besar itu. Sebelum sampai, dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke arah dua pintu yang tertutup rapat. Sebuah kekuatan yang kuat dan tak terlihat didorong keluar oleh telapak tangan Si Feng, dengan keras melonjak ke arah dua pintu hitam pekat itu. Ledakan, di bawah kekuatan dahsyat Si Feng, terdengar suara gemuruh yang terdengar seperti logam yang saling bertabrakan. Namun, hanya itu saja. Kedua pintu hitam itu tidak bergerak sama sekali di bawah kekuatan dahsyat Si Feng. Apa, Si Feng, yang masih bergerak cepat ke depan, terkejut dalam hatinya. Kekuatannya tadi bahkan tidak mampu mendorong kedua pintu itu, dan ini sudah menunjukkan keanehan bangunan hitam itu. Binatang kecil, hahaha, orang tua ini melihatmu. Segera setelah itu, suara tua dan perkasa terdengar di belakang Si Feng. Itu adalah suara guki dari gunung bencana kuno. Namun suara guki dipenuhi tawa. Sembilan guntur bersatu, kelahiran naga guntur. Hah, pada saat ini, Si Feng membuat gerakan dengan tangannya dan berteriak. Ledakan, 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 ledakan. Guntur meledak, dan guntur iblis kegelapan mengamuk. Si Feng berubah menjadi naga guntur kegelapan dalam sekejap, lalu menghantam dua pintu yang tertutup rapat dengan keras. Ledakan, sebuah ledakan dahsyat menggema di seluruh dunia. Kali ini, di bawah hantaman dahsyat kepala naga hitam, dua pintu hitam pekat yang tertutup rapat akhirnya hancur terbuka. Kemudian, naga hitam itu langsung menyerbu masuk. Pada saat ini, Si Feng akhirnya bergegas memasuki gedung hitam. Tidak lama setelah Si Feng bergegas masuk, kedua pintu hitam itu tiba-tiba bergerak bersamaan dan tertutup secara otomatis. Boom, ledakan logam lainnya terdengar. Hah, pada saat ini, sesosok tubuh berwarna putih melintas di depan bangunan hitam besar itu. Pada saat ini, Gu Qi, tetua tertinggi gunung gue, akhirnya tiba. Namun Gu Qi masih terlambat beberapa langkah. Dia hanya bisa menyaksikan Si Feng berubah menjadi naga petir hitam dan menyerbu ke pintu hitam. Berdiri dengan bangga di depan dua pintu hitam, Gu Qi tidak bertindak gegabuh. Matanya terpaku di depannya, merasakan bangunan hitam besar di depannya. Patu Agu, di mana binatang kecil itu. Pada saat ini, terdengar teriakan dari belakang. Kemudian, sosok seputih salju melintas di samping Gu Qi. Itu adalah kepala keluarga Han, Han Wei. 1357. Ah! Di suatu ruang gelap, terdengar lolongan menyakitkan namun keras kepala. Inilah ruang yang dimasuki Si Feng saat dia mendorong kedua pintu hitam pekat itu hingga terbuka. Ruang itu dipenuhi dengan Rune Iblis Hitam. Pada saat ini, Rune tersebut terus-menerus menyerang Si Feng dan berputar di sekitar tubuhnya, mencoba mencabik-cabik tubuhnya. Tepat seperti dugaanku, kata Si Feng sambil menahan kekuatan Rune gelap itu. Memang ada bahaya di gedung hitam ini. Di bawah penghancuran Rune hitam, tubuhnya terus-menerus dihancurkan. Pada saat yang sama, tubuhnya berangsur-angsur pulih. Akan tetapi, kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan penghancurannya. Rune ini sangat kuat. Kekuatan masing-masing Rune tidak kalah hebat dari Zui Xiao, kepala suku pemburu matahari, saat ia melancarkan serangan terkuatnya. Jika bukan karena tubuh Si Feng yang kuat, dia mungkin sudah hancur sekarang. Saat ini, dia hanya berada di tepi jurang. Jika dia terus bergerak maju, Si Feng sudah bisa merasakan bahwa Aura Rune gelap yang melayang di depannya bahkan lebih kuat dan ganas. Apa-apaan tempat ini, bagaimana mungkin ada batasan sekuat itu? Kekuatan di tepian sudah berada di puncak Demigod bintang 8. Jika aku terus maju, bukankah itu akan berada di level Demigod bintang 9? Jika aku menyelaminya lebih dalam, apakah itu akan setara dengan seorang dewa sejati? Si Feng diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan tentang apa yang bisa ada di dalam dengan batasan yang begitu kuat. Kemudian, Si Feng merasakan sesuatu di belakangnya dan mencibir, sepertinya setelah memasuki pegunungan Brea King Sol dan melihat bangunan hitam yang luar biasa ini, para bajingan tua itu mulai takut. Semakin lama seseorang hidup, semakin pengecut dia jadinya. Hmm, haha bagus. Tepat pada waktunya, tiba-tiba, Si Feng menemukan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Selain Guki dan Han Wei, semakin banyak orang berdatangan di luar gedung hitam yang menyerupai binatang buas itu. Dalam sekejap mata, ratusan orang telah tiba, semuanya memancarkan aura yang kuat. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah Dewa Setengah Bintang Tiga. Tampaknya mereka yang datang untuk menangkap Si Feng kali ini semuanya adalah elit dari pasukan utama. Han Wei, bukankah ku dengar kau membawa artefak ilahi klan Han? Ada apa? Kau tidak berani masuk meski membawa artefak ilahi di tangan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Dewa Matahari. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang ahli dari sekte Dewa Matahari. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat, yang tidak lebih lemah dari Han Wei dan Guki. Tampaknya dia adalah ahli alam demigod bintang sembilan lainnya. Benar sekali, Han Wei. Kau sudah menggunakan senjata suci keluarga Hanmu. Apa yang kau takutkan? Mendengar perkataan pria itu, Guki menatap Han Wei dan berkata, Pada saat ini, banyak tatapan yang menatap ke arah Han Wei, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Han Wei selanjutnya. Orang yang memiliki kebencian terdalam terhadap bocah nakal itu tidak lain adalah dia, Han Wei. Ada rumor yang mengatakan bahwa bocah ini telah menghancurkan salah satu tangannya, Han Wei, dan membunuh cucunya yang tidak berguna, Han Xiao. Han Wei tidak menjawab orang-orang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tangan kanannya yang seputih salju. Meskipun tangan kanan Han Wei telah dihancurkan oleh Xi Feng hari itu, setelah kembali ke keluarga Han, Han Wei telah menggunakan 10.000 tahun es dan salju untuk menempat tangan baru bagi dirinya sendiri. Meskipun ia memiliki tangan baru, keinaan itu tidak akan pernah bisa dihapus. Ha! Pada saat ini, Han Wei tiba-tiba berteriak dan membuka kedua lengannya. Tiba-tiba, sebuah benda yang memancarkan cahaya berwarna salju pekat muncul dari tubuh Han Wei, memancarkan aura yang tak tertandingi. Karena cahaya berwarna salju itu terlalu pekat dan menyilaukan, banyak orang tidak dapat melihat bentuk objek dalam cahaya berwarna salju itu. Namun, pada saat ini, setelah merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh cahaya berwarna salju, gelombang seruan bergema. Senjata suci keluarga Han. Senjata suci keluarga Han. Senjata suci keluarga Han. Meskipun semua orang di sini berasal dari pasukan teratas, banyak di antara mereka yang belum pernah melihat senjata dewa sesungguhnya. Senjata ilahi dapat dikatakan sebagai fondasi kekuatan sejati. Hanya kekuatan yang memiliki senjata ilahi sejati yang dapat disebut kekuatan. Sama seperti sekte dewa matahari, sekte dewa bulan, dan sekte dewa cahaya bintang. Meskipun mereka terus-menerus berselisih paham, itu hanya terjadi di antara ketiga sekte. Tidak ada yang berani memanfaatkan perselisihan internal mereka untuk menyerang ketiga sekte. Ada desas-desus bahwa ketiga sekte itu mengendalikan tiga objek. Ketika ketiga objek itu digabungkan, mereka dapat membentuk senjata dewa sejati. Sekali senjata dewa muncul, siapakah yang dapat melawannya? Pada saat ini, mendengar teriakan keterkejutan dari kerumunan, para anggota keluarga Han menegakkan punggung mereka dan memperlihatkan ekspresi bangga di wajah mereka. Keluarga Han mereka adalah kekuatan kuno yang memiliki senjata dewa sejati. Mereka tidak menyangka kepala keluarga akan mengeluarkan senjata suci secepat itu. Tampaknya kebencian kepala keluarga terhadap anak itu bahkan lebih dalam. Saat senjata suci itu muncul, tangan Han Wei membentuk segel tangan kuno yang unik. Mulutnya melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami. Kemudian, tangan kanan Han Wei yang berwarna salju mengembun menjadi jari pedang. Dia mengarahkannya ke depan dan berteriak, Hancurkan. Han Wei tidak mau mengambil risiko memasuki gedung hitam misterius itu. Karena anak itu sudah memasukinya, maka dia akan langsung menggunakan senjata suci untuk menghancurkan gedung itu. Di bawah teriakan terakhir Han Wei, artefak dewa klan Han yang bangkit dari tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu menyerbu ke depan dengan aura yang sangat kuat dan merusak. Ia terbang menuju bangunan hitam besar yang misterius. Begitu senjata dewa muncul, ia akan menghancurkan segalanya. Bisa dibilang membiarkan anak itu bebas dengan membiarkan dia mati di bawah senjata suci keluarga Han. Memang, kita telah melepaskannya dengan mudah. Kalau tidak, jika kita menangkapnya hidup-hidup, kita pasti akan membuatnya berharap dia mati setiap saat dalam hidupnya. Tidak ada cara lain. Karena senjata suci itu dapat langsung menghancurkannya, maka tidak perlu mengambil risiko tanpa alasan. Memang, bisa mati di bawah senjata suci keluarga Hanku, anak itu bisa dianggap telah menjalani hidupnya dengan sia-sia. Itu sungguh membuatnya lepas dengan mudah. Begitu senjata suci itu muncul, gelombang diskusi bergema. Tetapi saat ini, wajah Han Wei masih menunjukkan ekspresi serius. Hanya dia yang pernah bertarung dengan anak itu yang tahu bahwa peti mati anak itu tidak sederhana. Itu seharusnya menjadi senjata suci juga. Tetapi Han Wei masih memiliki keyakinan penuh terhadap senjata suci keluarga Han. Boom! Serangkaian ledakan dahsyat bergema di langit dan bumi. Di bawah senjata dewa, seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Pada saat ini, langit berubah warna. Senjata dewa memang senjata dewa. Begitu senjata dewa muncul, langit berubah warna. Di tengah getaran hebat itu, seseorang berbicara. 1.358 Pegunungan kematian, di depan bangunan hitam. Langit dan bumi berguncang dan terjadilah badai yang kuat. Cuaca berubah dan seluruh langit dan bumi menjadi gelap. Bahkan di langit, ada pusaran air hitam yang besar. Lalu semua orang mengangkat kepala melihat ke langit dan melihat pusaran air hitam besar. Apakah ini kekuatan senjata ilahi? Saya bisa merasakan kekuatan langit dan bumi. Saat senjata ilahi muncul, cuaca berubah. Memang benar begitu. Dalam kehidupan ini, aku akhirnya menyaksikan kekuatan senjata dewa sejati. Kekuatan senjata ilahi. Kemudian, tetua agung gunung gue, Guki, mengangkat kepalanya menatap pusaran hitam di langit dan dia tampak bingung. Kemudian, Guki tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berteriak. Semuanya mundur. Mundur dari area ini. Mundur. 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 Kemudian, terdengar suara-suara terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Guki dari gunung gue berkata untuk mundur pada saat seperti ini. Mungkinkah dia sudah tua dan bingung? Saat senjata ilahi keluarga Han muncul, senjata ilahi keluarga Han yang memancarkan cahaya berwarna salju yang menyelaukan masih mengenai bangunan kuno berwarna hitam. Di bawah kekuatan senjata ilahi, langit dan bumi berguncang hebat. Ini, ini, tepat pada saat ini, ekspresi keterkejutan yang hebat muncul di wajah tua Han Wei. Di bawah kekuatan senjata ilahi, yang lainnya, termasuk para dewa bintang sembilan, tidak dapat merasakan situasi ketika senjata ilahi bertabrakan dengan bangunan kuno berwarna hitam. Namun, sebagai pemilik senjata ilahi, Han Wei secara alami tahu bahwa di bawah serangan ganas senjata ilahi, bangunan kuno hitam misterius yang besar itu masih utuh. Bangunan kuno berwarna hitam yang bahkan senjata dewa sejati tidak dapat merusaknya sedikitpun. Sebenarnya di langit dan di bumi ada yang seperti itu. Kemudian, Han Wei juga menyadari perubahan di langit dan bumi. Ada pusaran hitam besar di langit. Cuaca berubah dan angin bertiup kencang. Pusaran air hitam itu tidak ada hubungannya dengan Han Wei dan senjata dewa sejati keluarga hanya. Mundur, mundur cepat, mundur, mundur cepat. Tepat pada saat ini, serangkaian seruan terdengar. Sepertinya selain Guki dan Han Wei, yang lain telah menyadari asal-muasal pusaran hitam di langit. Seseorang berteriak, pusaran hitam itu bukanlah benda suci kelanhan. Itu adalah tubuh iblis abadi. Itu adalah petir hitam pemusnah iblis yang sedang dipersiapkan surga untuk diturunkan. Iblis membasmi guntur hitam. Itulah petir hitam pembasmi iblis yang legendaris. Mundur, semuanya, mundur. Iblis membasmi guntur hitam. Pada saat ini, gelombang demi gelombang seruan terdengar. Mengikutinya, sosok-sosok itu mulai menghindar dan mundur. Ledakan. Tiba-tiba, suara guntur meledak di pusaran gelap yang besar di langit. Gelombang petir gelap menyambar di pusaran gelap, dan seluruh dunia langsung dipenuhi dengan petir gelap. Kembali. Tepat pada saat itu, Han Wei berteriak pelan. Kemudian, artefak dewa keluarga Han yang bertabrakan dengan bangunan hitam itu langsung terbang kembali. Dalam sekejap mata, artefak itu kembali ke Han Wei dan menyerbu tubuhnya. Setelah itu, sosok Han Wei melintas dan langsung menghilang. Ledakan. Suara gemuruh menggelegar lainnya terdengar, seolah-olah surga sedang murka. Kilatan besar petir iblis kegelapan turun dari pusaran gelap, seolah-olah itu adalah pilar hitam raksasa yang menopang surga, jatuh lurus ke bawah. Ledakan. 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 Suara gemuruh-gemuruh terus terdengar. Demon Extinguishing Black Lightning mendarat di gedung hitam besar itu. Bumi berguncang hebat sekali lagi, dan rangan terus terdengar. Tepat pada saat ini, pintu hitam yang tertutup rapat dari bangunan hitam di dalam Dark Demon Lightning tiba-tiba terbuka lagi. Sosok berwarna darah melesat keluar dari bangunan hitam dan memasuki Dark Demon Annihilation Lightning yang ganas. Sosok berwarna merah darah itu adalah Sifeng. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan guntur hitam pembasmi iblis yang turun dari langit. Meskipun kesengsaraan guntur itu berbahaya, manfaatnya tidak diragukan lagi sangat besar. Faktanya, Sifeng belum membuat terobosan di alam jalur bela dirinya kali ini. Baru saja, di ruang itu, tubuh fisiknya terus-menerus dirusak oleh runih hitam. Tubuhnya dipulihkan, dipulihkan, dan dihancurkan lagi. Setelah beberapa waktu ditempa, akhirnya ia mulai membuat terobosan. Kekuatan fisiknya telah meningkat dari alam demigod bintang 1 ke alam demigod bintang 2. Guntur hitam pembasmi iblis yang turun dari langit ingin menghancurkan tubuh iblis abadi. Inilah saat termudah bagi Sifeng untuk menghadapi petir hitam pemusnahan. Lagipula, kesengsaraan guntur yang turun kali ini adalah kesengsaraan guntur bagi alam demigod bintang 1 untuk maju ke alam demigod bintang 2. Meskipun tubuh fisiknya terus-menerus rusak, metode pemulihan Sifeng memungkinkan dia pulih dengan kecepatan yang lebih cepat. Kali ini, Sifeng merasa benar-benar tenang. Di kejauhan, sosok-sosok yang telah mundur itu semua menatap ke arah demen extinguising Black Thunder yang ganas. Seseorang berkata, iblis membasmi guntur hitam. Tubuh iblis abadi benar-benar membuat terobosan di sini. Itu artinya tidak ada bahaya di sini. Sebaliknya, ada petualangan yang tak terduga. Sepertinya begitu. Kalau saja aku tahu, aku akan segera masuk. Mungkin beberapa ramuan dan harta surgawi di dalamnya akan bermanfaat bagi tubuh iblis abadi. Sialan tubuh iblis abadi. Saat guntur hitam pembasmi iblis surut, aku akan masuk dan mencabik-cabik tubuh iblis abadi. Tubuh iblis abadi sudah menjadi manusia yang sekarat. Bagaimana mungkin dia menyanyiakan harta yang begitu berharga. Orang seperti ini harus disambar petir sampai mati. Bisakah kau merasakan apakah tubuh iblis abadi ada di dalam guntur hitam pembasmi iblis? Guki bertanya kepada para ahli tak tertandingi lainnya di area tempat para ahli tak tertandingi itu berada. Kali ini, Gunung Gue, keluarga Han, tiga sekte ilahi, dan keluarga Wang, enam faksi kuno, masing-masing telah mengirimkan seorang ahli yang tiada taraf. Begitu Guki selesai berbicara, tidak ada seorang pun yang menjawab. Si Feng bergegas keluar dari gedung hitam setelah Demon Extinguishing Black Thunder turun. Saat itu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Setelah hening sejenak, ahli yang tak tertandingi itu berkata, tubuh iblis abadi sedang mengalami kesengsaraan dan guntur hitam pembasmi iblis akan turun. Rumor mengatakan bahwa kesengsaraan petir surgawi itu berbahaya, tetapi jika seseorang berhasil melewatinya, manfaatnya akan besar. Mungkin tubuh iblis abadi telah memasuki kesengsaraan, kata pria parubaya dari sekte Dewa Matahari. Mari menunggu, apapun yang terjadi, anak ini tidak bisa melarikan diri, kata seorang wanita parubaya dengan wajah dingin. Wanita parubaya ini adalah satu-satunya wanita di antara ke-6 ahli itu. Dia mengenakan jubah Dewa Bulan, dan jelas bahwa dia berasal dari sekte Dewa Bulan. Begitu wanita parubaya itu selesai berbicara, yang lain menganggup tanpa suara. Sekarang ke-6 ahli itu sudah ada di sini, jika mereka masih membiarkan anak itu lolos, itu akan menjadi penghinaan besar. 1359 Di kejauhan, Demon Extinguishing Black Thunder yang ganas melihat sekeliling dan mulai menunggu. Han Wei, kepala keluarga Han, berpikir dalam hati, bahkan senjata suci keluarga Han tidak dapat menghancurkan bangunan itu. Jika ada harta karun di dalamnya, pastilah harta karun itu luar biasa. Pantas saja bajingan kecil itu berhasil menerobos masuk begitu dia masuk. Tidak, saya harus masuk secepatnya. Pada saat ini, Han Wei bukan satu-satunya yang berpikir bahwa harta karun di dalamnya luar biasa. Bahkan yang lain mulai memikirkannya secara diam-diam. Tempat yang bisa membuat seseorang langsung menerobos pastilah luar biasa. Adapun bahaya yang mereka khawatirkan, mereka sama sekali mengabaikannya. Bahkan bocah nakal bernama Si Feng baik-baik saja setelah masuk, apalagi seseorang sekuat dia. Dalam Demon Extinguishing Black Thunder, Si Feng berdiri dengan gagah di tengah-tengah petir yang ganas. Pada saat ini, dia hampir tak tergoyahkan. Meskipun tubuhnya masih dirusak oleh guntur hitam, Si Feng dapat sepenuhnya mengabaikan kerusakan itu. Kali ini dapat dikatakan bahwa dia sedang menikmati baptisan kesengsaraan guntur. Namun, saat ia mengalami kesengsaraan petir, Si Feng juga memikirkan rencana selanjutnya. Setelah kesengsaraan petir, apakah orang-orang itu akan menyerbunya? Atau, jika aku akan melakukannya, aku akan melakukannya secara besar-besaran. Karena orang-orang ini tidak ingin Ben Sao hidup mudah, Ben Sao pasti tidak akan membiarkan bajingan-bajingan ini hidup mudah. Si Feng berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menyeringai dingin. Demon Extinguishing Thunder yang ganas masih berlangsung. Pada saat ini, Si Feng bergerak dan melesat di depan dua pintu hitam. Kali ini, dengan bantuan Demon Extinguishing Black Thunder, Si Feng tiba-tiba menghantam dua pintu hitam itu dengan telapak tangannya. Dengan suara, bom telapak tangannya menghantam dua pintu hitam itu. Kali ini, pintu hitam itu langsung terbuka. Segera setelah itu, Guntur Pembasmi Iblis yang amat dahsyat menyambar dengan ganas menuju ruang gelap tempat Si Feng tadi berada bagaikan banjir binatang buas. Adapun Si Feng, dia juga kembali ke ruang gelap bersama dengan arus petir gelap yang melonjak gila-gilaan. Saat petir hitam menyambar, area tempat Si Feng berdiri langsung tersapu oleh petir hitam itu. Setelah runih hitam di area itu dibersihkan, runih hitam yang memancarkan runih hitam yang lebih mengerikan melayang ke arah mereka. Bagus. Tepat seperti yang diharapkan tuan muda ini. Merasakan runih hitam yang lebih mengerikan, hati Si Feng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berseru. Bagus. Pada saat ini, dua pintu hitam di belakang Si Feng hendak menutup lagi. Si Feng buru-buru mundur. Pada saat kritis ini, ledakan, sosok Si Feng melesat keluar tepat pada saat pintu hitam hendak ditutup. Dia kembali ke pilar petir hitam yang ganas dan terus menerima baptisan guntur iblis kegelapan. Waktu berlalu dengan lambat, kerumunan di luar di men-extinguising black lightning masih menunggu. Bahkan para ahli yang tak tertandingi pun waspada terhadap bencana petir yang legendaris. Tidak seorang pun berani bertindak gegabuh sebelum bencana petir meredah. Namun, banyak dari mereka yang sudah membuat rencana dalam benak mereka. Ketika bencana petir pembasmi iblis yang dahsyat meredah, mereka akan menyerbu ke dalam gedung hitam itu dengan sekuat tenaga dan memanfaatkan kesempatan di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, demon extinguising black lightning yang ganas menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat ini, teriakan dingin bergema di area tersebut. Thunder calamity extinguising black lightning. Boom! Bersamaan dengan teriakan itu, petir hitam pemadam bencana guntur yang dahsyat itu tiba-tiba mundur. Tepat pada saat ini, di bawah tatapan orang banyak, orang banyak melihat tubuh telanjang yang samar-samar terlihat di dalam petir iblis kegelapan yang mundur dengan cepat. Itu orangnya. Dia memang sedang mengalami bencana guntur tadi. Pergi. Melihat iblis memadamkan petir hitam mundur dan sosok di dalam iblis memadamkan petir hitam, teriakan pelan pun terdengar. Lalu, satu demi satu sosok mulai bergerak dengan cemas pada saat ini. Pada saat yang sama, tubuh sosok di dalam demon extinguising black lightning ditutupi oleh rune petir hitam pekat, yang mengembun menjadi dark lightning armor. Tubuhnya melesat cepat saat ia mulai melarikan diri lagi. Sekarang, mustahil untuk memasuki gedung hitam itu. Ada rune hitam yang mengerikan di dalamnya. Bahkan jika tubuh fisiknya sangat kuat, dia hanya akan hancur jika dia masuk. Kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Huff. Bocah. Lelaki tua ini berkata bahwa saat aku menangkapmu, aku akan mematahkan kakimu terlebih dahulu. Suara tua dan perkasa ini jelas merupakan suara tetua tertinggi, Guki. Teriakan pelan terdengar saat mereka melihat si Feng melarikan diri dengan cepat. Namun, tidak ada satupun sosok yang mengejarnya. Satu persatu, mereka dengan cepat mendekati bangunan hitam misterius itu. Ternyata teriakan orang-orang ini hanya untuk didengar orang lain. Demon Extinguishing Black Lightning mundur sepenuhnya. Pada saat ini, Han Wei, kepala keluarga Han, yang memiliki senjata ilahi, adalah orang pertama yang tiba di depan dua pintu hitam. Haha. Han Wei tertawa riang. Saat ini, yang ia lihat hanyalah bangunan hitam misterius dan peluang besar di dalamnya. Kebenciannya terhadap Ice and Snow Wilderness telah terlupakan. Bangunan hitam misterius ini sama sekali tidak dapat dirusak oleh senjata ilahinya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya bangunan itu. Han Wei telah berada di Alam Dewa Bintang Sembilan selama bertahun-tahun. Alam Dewa Sejati yang legendaris itu seperti sebuah legenda. Namun kali ini, kesempatan untuk memasuki Alam Dewa Sejati mungkin ada di dalam. Saat memikirkan Alam Dewa Sejati, seluruh tubuh Han Wei menjadi panas. Menjadi Dewa Sejati dan tubuh abadi, Han Wei, dengan Alam Dewa Sejati dan senjata Dewa Sejati keluarga Han, bukan tidak mungkin baginya untuk menguasai seluruh benua gurun. Memikirkan hal ini, Han Wei menjadi semakin bersemangat. Sebuah kekuatan tak terlihat yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyapu ke depan. Ledakan, dengan suara keras, kedua pintu hitam itu terbuka lebar oleh kekuatan Han Wei yang kuat dan tak terlihat. Sosok Han Wei bergerak dan melesat masuk. Huh, orang tua Han Wei, kau benar-benar cepat. Kau bahkan tidak ingin membalas dendam. Suara Guki bergema di area itu. Kemudian, sesosok tubuh berwarna putih melintas melalui pintu yang terbuka. Guki juga melintas ke dalam gedung hitam itu. Orang tua Gu, siapa yang bilang kalau dia akan menangkap bocah nakal itu dan mematahkan kakinya? Kamu adalah orang yang berteriak paling keras. Tetapi kamu juga adalah orang yang berlari paling cepat. Huh. Setelah Guki, satu demi satu sosok melintas ke dalam gedung hitam. Bangunan hitam itu seperti binatang buas yang mulutnya menganga lebar. Saat ini, bangunan itu tampak seperti sedang menyedot makanan ke dalam mulutnya. 1360. Si Feng dulunya adalah orang terkuat di benua Tianheng, Kaisar Jeyu. Saat itu, ia telah mencapai alam Kaisar Beladiri Bintang 9, yang merupakan alam tertinggi di benua Tianheng. Dia memahami keinginan untuk melangkah lebih jauh setelah mencapai level setinggi itu. Awalnya, dia mengira bahwa para kakek tua setengah Dewa Bintang 9 itu akan memasuki gedung hitam untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Jika itu adalah Kaisar 9 abis di masa lalu, dia akan melakukan hal yang sama. Namun, dia tidak menyangka bahwa selain makhluk-makhluk yang sangat kuat itu, orang-orang lainnya juga telah memasuki gedung hitam itu satu demi satu. Anehnya, tidak seorang pun dari mereka yang datang setelahnya. Mereka semua telah terpikat oleh kesempatan besar itu. Sebenarnya, jika dipikir-pikir lagi, selain kepala klan Han, Han Wei, yang lainnya tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap si Feng. Membunuh si Feng dapat meredakan kebencian mereka dan memberikan penjelasan kepada pasukan mereka serta memulihkan reputasi mereka. Namun, kesempatan besar itu terkait dengan takdir mereka. Mungkin mereka bisa terbang ke langit. Sosok si Feng melesat keluar dari puncak gunung asli dan memasuki puncak gunung lainnya. Sosoknya masih melesat cepat. Meskipun orang-orang kuat itu tidak dapat menahan godaan, kesempatan besar, dan memasuki gedung hitam, si Feng tidak berpikir bahwa mereka pasti akan mati di sana. Mereka pasti memiliki beberapa cara yang tidak dapat dia bayangkan. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri secepat yang dia bisa. Tapi kali ini, aku harus meninggalkan beberapa kenangan yang tak terlupakan bagi mereka. Si Feng mencibir. Di gedung yang gelap, di ruang yang redup. Ah, 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 ah. Gelombang suara gemuruh yang sangat menyakitkan terus-menerus terdengar di ruang ini. Dunia yang awalnya sunyi dan redup tiba-tiba menjadi sangat kacau. Di bawah jimat hitam yang kuat, tubuh-tubuh yang memasuki tempat ini terus-menerus terkoyak. Brengsek, brengsek, brengsek. Di samping jeritan kesakitan, terdengar pula raungan marah. Bagaimana bisa ada jimat sekuat itu di sini? Apa jimat ini? Brengsek, brengsek. Bocah nakal si Feng itu, kenapa dia tidak mati di sini? Itu pasti ulah si Feng. Pasti begitu. Pembatasan ini pasti dipicu oleh si bocah nakal si Feng. Sialan, si Feng. Jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Raungan ini datangnya dari kepala keluarga Han, Han Wei. Pada saat ini, tubuh Han Wei memancarkan cahaya seputih salju. Dia mengaktifkan senjata ilahi keluarga Han untuk melawan jimat hitam yang terbang. Meskipun Han Wei menggunakan senjata ilahi untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa melindungi orang lain. Orang-orang keluarga Han yang memasuki tempat ini terus-menerus dirobek dan dihancurkan oleh jimat hitam yang kuat seperti yang lainnya. Kita sudah hidup bertahun-tahun, tapi kita malah terjebak dalam perangkap anak nakal. Kita sudah hidup lama, tapi kita benar-benar hidup seperti anjing. Guki, tetua agung gunung bencana kuno, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Tampaknya meskipun orang tua ini tidak menunjukkan artefak ilahinya sebelumnya, dia telah membawa artefak ilahi gunung malapetaka kuno bersamanya. Lagipula, orang yang sedang dikejarnya adalah orang yang telah menghancurkan tangan Han Wei di alam liar es. Selain Han Wei dan Guki, orang-orang dari Sekte Matahari, Sekte Bulan, dan Sekte Cahaya Bintang berdiri berdekatan, memancarkan cahaya terang. Seolah-olah Matahari, Bulan, dan Bintang-Bintang telah bergabung menjadi satu untuk menahan serangan jimat tersebut. Tampaknya tiga ahli tak tertandingi dari tiga Sekte Ilahi juga telah mengeluarkan tiga senjata ilahi tak tertandingi dan menggabungkan semuanya menjadi satu untuk membentuk senjata Dewa Sejati. Hanya lelaki tua dari keluarga Wang yang tidak membawa senjata ilahi keluarga Wang bersamanya. Beberapa saat yang lalu, tubuhnya telah terkoyak oleh jimat hitam pekat itu. Darah menetes dari tubuhnya saat ia jatuh ke tanah. Jimat hitam ini sungguh mengerikan. Seorang ahli tak tertandingi dari alam demigot bintang sembilan telah tumbang di sini. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Saat para kultifator dari berbagai kekuatan besar terus mati di sini, anggota tubuh yang terputus dan daging yang robek beterbangan ke segala arah dan darah berceceran di mana-mana. Di ruang yang redup ini, bau darah yang pekat telah menyebar ke udara, dan seiring dengan lolongan menyedihkan yang terus-menerus, tempat ini tampaknya telah menjadi neraka di bumi. Segera, di antara ratusan seniman bela diri yang memasuki ruang ini, hanya Han Wei, Buki, dan tiga orang dari tiga sekte ilahi yang tersisa. Mereka menyadari bahwa di ruang gelap ini, jimat di depan mereka memancarkan aura yang lebih mengerikan. Mereka yakin bahwa bahkan jika mereka memiliki senjata dewa sejati untuk melindungi mereka, mereka tidak akan bisa masuk lebih dalam ke ruang itu. Ini bukan tempat yang menawarkan banyak peluang. Ini hanyalah tempat kematian. Tempat seperti itu pasti luar biasa. Mungkin memang ada kesempatan besar sebelumnya, tetapi bocah nakal Si Feng itu dengan sengaja memicu pembatasan di tempat ini, menyebabkan kesempatan itu tenggelam. Si Feng harus dicabik-cabik. Di bawah cahaya putih salju, wajah Han Wei tampak garang. Dia meraung marah dan mengangkat kepalanya untuk berteriak. Dia adalah Han Wei, master dari sebuah keluarga kuno, ahli alam demigod bintang sembilan. Ini adalah kedua kalinya dia, Han Wei, dikalahkan oleh Si Feng. Han Wei hampir menjadi gila. Niat membunuh memenuhi udara. Mundur. 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 Pada saat ini, teriakan, mundur, terdengar. Karena mereka tidak bisa masuk lebih dalam, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Boom! Pintu hitam yang tertutup rapat itu sekali lagi diledakkan terbuka oleh kekuatan yang dahsyat dan dahsyat. Sosok Si Feng masih bergerak cepat. Dia tidak pernah berhenti, bergerak cepat melalui hutan. Namun, setelah meninggalkan gedung hitam itu, Si Feng tidak menemui makhluk aneh lainnya. Perjalanannya cukup lancar. Bagi Si Feng saat ini, ini bisa dikatakan sebagai hal yang sangat penting. Jika dia bertemu monster lagi, dia pasti akan tertunda. Setiap detik yang dia tunda akan meningkatkan kemungkinan para ahli yang tak tertandingi itu mengejarnya, yang akan meningkatkan bahaya yang akan dia hadapi. Pegunungan kematian. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Si Feng berkata dalam hati. Pada saat ini, suara putra suci api, Huoyu terdengar dari tablet batu darah. Bos, bagaimana situasi di luar sekarang? Kamu baik-baik saja. Suaranya penuh kekhawatiran. Sebenarnya, dia juga ingin menguji Si Feng. Bagaimanapun, guki dari gunung gue ada di sini. Jangan khawatir. Ben Sao belum mati. Jiwa Si Feng bergerak dan menjawab Huoyu. Suara agung terdengar dari ruang tempat Huoyu dan Tander Kirin berada. Ketika suara Si Feng terdengar dari bloodstone tablet, Huoyu dan Tander Kirin saling memandang. Kemudian, Huoyu berkata, Oh, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Tidak diketahui apakah dia berbohong atau tidak. Kemudian, Tander Kirin diam-diam mengirimkan pesan kepada Huoyu, Coba lagi nanti. Mendengar pesan Tander Kirin, Huoyu menganggup diam-diam. Terima kasih telah menonton!